Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, rasain memori negatifnya. Karena memori adalah energi, dan untuk pemirsa di rumah kita tidak bisa melihat memori yang lagu. Masih gak percaya kayak, masa sih gitu, dan itu gue melakukannya sendiri. Jadi kayak, oh ini gak ada rekayasan. Kita berdua ditutup-tutup mata, terus dilakukan sesuatu terhadap saya, kayaknya kemana saya ngerasa anget-anget aja gitu. Terus, apa ya? Kok bisa gitu ya? Dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Masaru Emoto, yang berjudul The True Power of Water, menunjukkan bahwa pada dasarnya pikiran manusia dapat memengaruhi objek dan makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Dengan pemahaman itu, sesaat lagi anak akan menyaksikan saya bereksperimen bersama selebriti dan juga bikers wanita. Terima kasih telah menonton! Halo Mas, jadi tadinya tuh mau lihat-lihat motor, terus pengen cari salung tangan motor sama helm motor baru nih buat riding lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suka motor berarti ya? Suka! Mau bisa naik motor? Bisa, kebetulnya kita baru pulang touring kemarin! Bawa sendiri? Bawa sendiri! Gak tau deh, memang aku dari SMP, itu emang suka main motor, cuman sempet berhenti main motor karena gak boleh sama papa, karena pernah jatuh. Gimana rasanya? Lino ya, perih. Lino ke motornya atau lino ke kamu? Lino karena dimarahin, gak takut jatuhnya tapi aku dimarahin ya. Nah, waktu saya bring up memori tersebut, waktu jatuh, waktu sakit, somehow kamu bisa ngerasain lagi kan, memorinya kayak bangkit lagi gitu loh. Begitu, karena intinya apapun yang masuk ke pikiran kita, itu jadi emosi. Oke. Nah, bicara mengenai emosi kan bahasa Inggrisnya adalah? Emotion. Energi yang menciptakan gerak. Saya akan coba sebuah eksperimen menggunakan emosinya Nabilah. Bisa berhasil, bisa gagal. Ikuti saya. Boleh. Pas banget ketemu sama Mas Romy, terus dia ngajakin ikut ngelakuin eksperimen gitu. Sekarang Nabilah fokuskan pikirannya pada emosi yang negatif. 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 Yang lain tidak mungkin tahu dan gak ada di sosial media di arah sekarang kan, mudah untuk mengetahui informasi dari sosial media. Yang tidak pernah diceritakan oleh siapapun juga. Yang hanya Nabilah tahu. Udah? Boleh turun dari sepeda yang otornya. Oke, oke. Ngerti Masih? Ada macam-macam barang di sini. Kalau saya minta sebutin satu perkakas, sebutin apa? Obeng. Oke. Yang ada di kepala gue cuma obeng. Sama tangan kanan. Gak ada rekayasa antara Nabilah sama saya. Bayangin memorinya ada di sini. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, fokusin di sini yang gede gitu. Terus gak lama dia meminta jari tangan gue yang satu lagi, dua jari ini untuk digosokkan di ujung obeng. Saat gosok obengnya, fokusin memori negatifnya terus. Di sisi lain juga gue harus pegang obeng dan gue harus memfokuskan mata gue ke obeng tersebut. Dan membangun pikiran-pikiran negatif gitu. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, rasain memori negatifnya itu. Karena memori adalah energi dan untuk pemirsa di rumah kita tidak bisa melihat memori Nabilah. Tapi untuk memanifestasinya, kita bisa melihat apa yang terjadi jika memori tersebut itu. Kamu bisa perhatikan di situ. Saya gak nyentuh obengnya, kamu bisa lihat obengnya pelan-pelan. Abis itu, setelah dia meminta gue memikirkan hal-hal yang negatif, diganti dengan, coba deh Bill pikirin hal-hal yang positif. Saat gosok obengnya, fokusin memori negatifnya terus. Di sisi lain juga gue harus pegang obeng dan gue harus memfokuskan mata gue ke obeng tersebut. Dan membangun pikiran-pikiran negatif gitu. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, rasain memori negatifnya itu. Karena memori adalah energi dan untuk pemirsa di rumah kita tidak bisa melihat memori Nabilah. Tetapi untuk memanifestasinya, kita bisa melihat apa yang terjadi jika memori tersebut itu. Kamu bisa perhatikan di situ. Saya gak nyentuh obengnya, kamu bisa lihat obengnya pelan-pelan. Wah, masih gak percaya kayak, masa sih gitu. Dan itu gue melakukannya sendiri. Jadi kayak, oh ini gak ada rekayasa nih. Memang benar-benar yaudah memang terjadi begitu aja. Dan bengkok obeng itu memang bengkok begitu aja gitu loh. Of course, tentu aja saya harus mengakhiri dengan memori yang positif. Munculin memori positif yang tidak seorang pun di muka bumi ini tau. Gak pernah diposting di sosial media, ditulis di path atau twitter atau apapun. Ada ya? Ada. Abis itu, setelah dia meminta gue memikirkan hal yang negatif, diganti dengan, coba deh Bill pikirin hal-hal yang positif. Fokus ke obengnya. Pegang. Fokusin seolah-olah men-channelkan memori positif itu ke obengnya. Enggak. Rasain ya memori positifnya. Taruh tangannya di sini. Oh berhubungan sama kamu juga memori positifnya ya. Betul. Bayangin, beri warna yang jelas, pericara yang jelas. Gue pikir ini mau diapain lagi nih obengnya gitu kan. Udah bengkok mau diapain lagi gitu. Berhubungan dengan travel atau perpindahan. Iya. Dari rumah kamu sekarang ke tempat lain. Iya. Masih di Jakarta lah di hubungan ya. Iya. Bayangin memori tersebut menyalur dan terkumpul semuanya di sini. Dan kalau kamu perhatikan memori positif tersebut perlahan-lahan membuat obeng ini pelan-pelan bergerak. Dan ini berhubungan dengan rasa bangga kamu. Betul ya. Iya. Kemandirian kamu. Betul ya. Betul ya. Dalam tahun ini mungkin atau tahun depan. Nanti ya. Enggak lama lagi. Bisa diundang? Boleh, boleh data. Memori positif yang sekarang kamu rasakan adalah perasaan kamu happy bahagia saat kamu bisa pindah tinggal di apartemen kamu sendiri. Betul. Betul. Dan kalau kamu perhatikan. Pelan-pelan. Semakin lurus. Obengnya semakin lurus. Fokusin aja. Bayangin aja seolah-olah kamu udah pindah perbesar memorinya. Beri warna yang jelas. Beri cahaya yang jelas. Perbesar lagi memorinya. Seolah-olah kamu sudah tinggal di sempat tersebut. Dan ini bisa menjadi lurus saat kamu channelkan memori bahagia tersebut yang kamu sharing dengan saya ke objek ini. Terus. Bah. Beri cerita. Keren. Kenapa sih? Bisa gitu dan yang ngelakuin bukan dia, gue. Makanya gue lebih yang yang miss sendiri dengan yang diri gue yang. Hah kok bisa ya? Dan gas air kaya Asa. Gila! Jadi memang terjadi seperti layaknya penonton di rumah menyaksikan ini ya. Jadi menurut gue benar banget, semua hal itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau apa yang ada di pikiran kita hal-hal yang terus-terusan negatif, maka yang terjadi juga akan hal-hal buruk gitu. Sedangkan kalau kita terus menanamkan positif, even kita lagi sakit, pasti itu akan terjadi. Jadi semua itu memang balik ke pikiran masing-masing. Bagaimana saya dapat menebak memori apa yang dipikirkan oleh Nabila hanya dengan merasakan emosinya? Yang perlu saya lakukan adalah menggunakan proses intuisi dan mengembangkan reaksi mikro dari wajah Nabila. Lalu bagaimana Nabila dapat membengkokkan obeng baja tersebut hanya dengan berfokus pada memorinya? Caranya adalah dengan meminta Nabila memfokuskan memori negatifnya dan melepaskannya dari pikirannya. Itu kenapa obeng baja tersebut akhirnya bengkok di saat Nabila mampu memperbesar emosi negatifnya sendiri. Pikiran positif jauh lebih kuat dibandingkan dengan pikiran negatif. Untuk itu yang perlu saya lakukan adalah memperkuat pikiran itu dengan emosinya Nabila. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Terima kasih sudah membantu saya. Thank you. Suvenir karena hadir di acara saya, saya beri kenang-kenangan sebuah obeng. Obeng. Nah untuk Anda yang menyaksikan ini, eksperimen ini menunjukkan bahwa pikiran manusia, pikiran kita, pikiran Anda adalah segala-galanya. Kebahagiaan Anda, kesedihan Anda, apa-apapun yang terjadi dalam hidup Anda juga ditentukan paling besar oleh pikiran Anda. Tetap menyaksikan Lintas Imaging. Lintas Imaging, wow! Terima kasih sudah menonton!